Pemirsa guna antisipasi jangka panjang agar tidak terjadi penyempitan lahan untuk tempat pemakaman umum atau TPU. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menyiapkan lahan seluas 2 hektare. Lahan 2 hektare tersebut nantinya akan dibuat sejenis klaster. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Dinas Perumahan dan Permukiman Tanjung Jabung Barat Syafrut. Jika melihat kondisi TPU yang ada di kota Kuala Tunggal, kondisinya kian hari semakin sempit. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkap Tanjung Jabung Barat telah dipikirkan untuk jangka panjang, yakni salah satunya telah menyiapkan lahan TPU seluas 2 hektare. PLT Kepala Dinas Perkim Tanjung Jabung Barat Syafrut mengatakan, jika pada tahun 2022 ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perkim sudah menyediakan TPU di Desa Sialang, Kecamatan Tunggal Ilir, untuk area yang disediakan seluas 2 hektare. Meski saat ini ada 50 pemakaman umum di TPU seluas 2 hektare tersebut, dan makam tersebut akan dipindahkan dan dibuat klaster atau plok untuk makam. Maka di tahun 2023 akan dibuat klaster, dan jika ada yang meninggal akan masuk dalam klaster yang telah tersedia. Selain itu, nantinya juga ada ruang terbuka hijau atau RTH, agar tidak terkesan suram. Mulai di tahun 2022, kemarin kaitan dengan TPU, daerah Sialang, baru harus buat perspagat, mewana nasib. Jadi rencana di tahun 2023 ini, kita coba buat klaster, klaster itu blok untuk makam, kaitan dengan pemindahan makam yang sudah ada sekarang, ada sekitar 50-60an makam lama, nanti akan dipindahkan ke dalam. Maka di tahun 2023 ini, kita akan coba buat klaster untuk pemindahan, dan persiapan kaitan dengan ketika ada yang meninggal, atau ini langsung sudah di dalam klaster itu. Lebih lanjut, Syafro menambahkan, pihaknya juga akan mengkaji terlebih dahulu kebutuhan area pemakaman dalam satu tahun. Jika dalam setahun cukup dua klaster, maka akan dibangun dua klaster, dengan biaya 800 juta rupiah untuk dua klaster TPU tersebut.